Ratusan warga Kabupaten Bandung menyantap seribu aliagrem yang merupakan cemilan khas Jawa Barat di Dom Balerame Kabupaten Bandung pada siang tadi. Makanan seribu aliagrem tersebut merupakan aksi memecahkan ori atau original rekor Indonesia. Sejak pagi warga Kabupaten Bandung telah berkumpul di Dom Balerame Soreang Kabupaten Bandung untuk ikut serta dalam aksi pemecahan rekor original rekor Indonesia atau ori dengan menyantap seribu buah aliagrem. Aliagrem merupakan pengenan khas Jawa Barat yang terbuat dari campuran tepung beras ketan dan gula merah. Aksi menyantap seribu aliagrem ini bertujuan untuk melestarikan makanan khas daerah yang mulai tergeser berbagai jenis kuliner modelen. Selain itu, para orang tua yang mengajak buah hatinya ke tempat ini dapat mengenalkan makanan khas yang ada di daerah mereka. Tidak hanya warga Kabupaten Bandung, beberapa orang dari daerah lain ikut hadir memeriahkan pemecahan rekor baru ini. Seperti Davi, warga asal Ambon yang sedang merlibur di Kabupaten Bandung yang datang dan mencoba makanan khas Jawa Barat ini. Saya dari Ambon. Udah pernah makan ini belum mas? Belum pernah. Kelihannya kayak manis. Kayaknya pake gula kayak gitu ya. Tanggal 19 Agustus 2018, kami memberikan apresiasi berupa sertifikat dari original rekor Indonesia dalam rangka pemecahan rekor seribu aliagrem. Harapan kami, semoga aliagrem dapat menjadi ikon makanan di Kabupaten dan menjadi ikon makanan di Jawa Barat. Dengan pemecahan rekor makan aliagrem terbanyak ini, diharapkan warga khususnya para pemuda lebih melestarikan kekayaan kuliner Nusantara. Sedangkan pemerintah diharapkan terus menyelenggarakan festival kuliner khas dari berbagai daerah di Nusantara. Rezi Tiaprasa Jal, Bandung TV Terima kasih telah menonton!